Beratnya jadi fans Clippers hari ini What's up guys go fans, welcome back to Time Out Gue mau ingetin aja nih, kalau gue baru upload vlog baru di channel sebelah di Rocky Padilla TV Jadi bantu untuk support guys, bantu untuk like, bantu untuk nonton juga Bagi kalian yang suka penak-pernik supermarket Jepang Wuh disitu kalian bisa liat tuh ada apa aja Dan juga gue main ke toko video game yang isinya game-game jadol Wah kalau kalian pengen nostalgia juga bisa kesalah sih Jadi make sure you guys check out my new vlog di Rocky Padilla TV And ya hari ini, tadi thank you juga yang sudah mampir ke live chat gue Pertama live chatnya cuma 50 orang Dan pas game-game mau selesai, semua yang ngeliat penderitaan gue Tiba-tiba jadi 198 orang yang ada di live chatnya But thank you so much though for the support And thank you so much juga yang sudah tadi review Dan juga ada yang member baru Really appreciate everybody And ya, semoga kita pas ke live nanti bisa makin sering live chatnya ya guys Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke comment of the day Comment of the day datang dari Master Ali Hampir tiap hari gue nonton dari Ternate sini kok Wow, time out geng Cabang Ternate ini ya Shout out to Master Ali Thank you so much for the support dari Ternate Kalau ada yang nonton dari Ternate lagi Thank you so much semuanya Shout out, salam semua Salam time out geng Untuk semuanya di Ternate So really appreciate the support Master Ali Nah, sekarang kita masuk ke Rock and Roll My favorite Oke, pertama Selebrasinya Patrick Beverly Yang udah kayak juara NBA Mirip kayak Kobe Mirip kayak Dwayne Wade Suka naik-naik ke atas meja ya Tapi tadi sebenernya gue pengen banget Taruh videonya sih NBA yang di TNT Yaitu inside di NBA Dan mereka kasih background Mereka ngecegin Patrick Beverly Dengan background musiknya We are the champion Tapi gue gak bisa masukin ke sini Karena kalau masukin ke sini Gue kena copyright guys Dan berikutnya Doi Awis bener Minumnya bir Udah kayak juara NBA Setengah-setengah juara NBA Juara NBA champagne Kalau dia minumnya bir Rolls ke playoff soalnya Gokil sih Patrick Beverly sih ada-ada aja Dan terakhir Kalian bisa dengarkan Apa katanya Patrick Beverly Dia ngomong apa ke Clippers Setelah pertandingan What did you say to your old teammates At the end there When you were standing in front of the bench Take their ass home Long flight to LA Take your ass home Aduh ngakak banget sih Patrick Beverly sih Very entertaining sih Doi kayaknya pengen viral banget Hari ini ya Mencoba sekali Dia tadi di Blokerem juga Bacotnya banyak banget But hey Dia deserve it though You gotta love the guy though You gotta love the guy Dia bener enjoying this moment banget Dia bisa bawa timnya Lolos ke playoff Sejak tahun 2000 Pertama kali sejak tahun 2018 So he deserve all love this So once again Congratulations To fansnya Team Wolf And terakhir Ada-ada Cewek masuk ke lapangan Mau ngelem tangannya Di lapangan Katanya adalah bagian dari sebuah protes Gua gak tau deh Protesnya Protes apa Tapi Gua gak tau sih Dia mungkin pagi bangun Kayak Gua ada ini mau ngapain Kayaknya Ngelem tangan gua di lapangan Kayaknya asyik juga ya Gua gak tau sih Dia dapet ide Dari mana untuk ngelem tangan Di lapangan But hey It's fun though Everybody love that girl I don't know why Di internet gua liat Semua orang ada support cewek itu See so He want He want the netizen 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 Amerika dimenangkan hatinya sama dia So Once again Shout out to that girl Bening lem Semoga dia gak ditangkep polisi hari ini ya Oke Gak ada lewakers Kita tetap minum guys Karena hari ini Clippers gua Act like lewakers For real For real Clippers gua Jujur hari ini Let me down Gua sedih banget Jadi fansi Clippers hari ini Mereka udah unggul 10 poin Di kuartal keempat Dan malah kalah 109 104 Dari Timberwolf Clippers kalah 5 poin Itu Setelah mereka Miss 7 free throws Mereka miss 7 free throws Di game ini Lalu mereka membiarkan 2 3 poin Buzzer Beater And that was the game I think And of course Tadi sebenernya si Kalah Anthony Towns Udah fall out Gua udah seneng banget Wah gila Kalah Anthony Towns udah fall out Udah pasti aman Udah pasti aman Udah pasti menang Tapi ternyata Gua salah total Karena setelah Kalah Anthony Towns Keluar malah sih Minnesota Tambainnya jauh Lebih bagus Defense mereka juga bagus Malahan juga And then Langsung mereka 13-2 run Ya berkat Anthony Edwards Berkat juga si Malik Beasley Bawa dekat juga Di Angela Ross Terima kasih Ini mainnya pada buku semua Berbeda dengan Reggie Jackson Mr. June Yang tiba-tiba berubah Menjadi Westbrook Di quarter keempat Sampai miss layup Itu layup tangan kirinya Tadi harusnya masuk Si gue gak ngerti Kenapa bisa gak masuk Tadi And Jackson Reggie Jackson Itu miss 5 shot Di quarter keempat Dan dia melakukan Tiga turn over Dimana turn over Terakhirnya Bolanya di steal Sama Patrick Beverly Aduh Mantan itu emang kejam Mantan itu sangat kejam Sekali Karena dia nge steal Lalu dia selebrasi Di depan Benchnya Clippers Dan di depannya Steve Ballmer Terima kasih tau Kalo mereka sebenernya Butuh Patrick Beverly Untuk bisa lolos ke playoff Tapi Tadi kecewa banget sih Medan Reggie Jackson Tapi kayaknya gue rasanya Dia juga capek kali Dia main 42 menit Saya tau gue Dia the whole season Juga gendong Clippers juga Jadi saat dibutuhkan Tadi kayaknya Dia tuh kayaknya udah Gak ada energinya aja He ran out of gas aja Menurut gue At the end Padah Paul George Tadi babak kedua Gacor banget sih Bahwa pertama Paul George 2 dari 10 Tapi babak kedua Dia nembaknya udah jauh Lebih bagus PG-13 Selesai dengan 34 poin Gue tadi merasa juga Si Clippers itu Kayaknya bikin game plannya Itu ada cat Game plannya Untuk jaga si Carl Anthony Towns Jadi Saat si Carl Anthony Townsnya keluar Game plannya tuh Udah gak sesuai gitu Jadi itu kenapa Menurut gue Mereka mainnya gak sebagus Pas ada Carl Anthony Towns Di lapangan Apalagi Menurut gue tadi Ball movementnya juga Kurang bagus sih Walaupun dia 19 assist Menurut gue tadi Beberapa kali Mereka tuh terlalu berharap Sama tembakan 3 poinnya mereka Mereka terlalu banyak jump shot Mereka gak ada yang attack The ramp Jadi Itu juga salah satu Yang menurut gue Membuat Clippers Kalah juga di game ini D'Angelo Russell D'Angelo Russell Dia was amazing Ini Russell boss Tapi bukan West Brick D'Angelo Russell juga pintar banget Tadi Saat ada Iwika Zubac Di lapangan Dia mencoba Untuk mendapatkan switch tersebut Untuk bisa nembak 3 poin juga Tapi terakhir pun Juga ada 3 poinnya Itu bener menunjukkan bahwa Dia punya Eyes in his veins D'Angelo gak macem-macem Bukan kaleng-kaleng Dia seseringan 29 poin D'Angelo Mengingatkan Waktu Damian di Brooklyn Dia was really nice Dan dia calm banget Dia tenang banget Hari ini juga menurut gue Dan gue suka banget sih D'Minor Pembawaannya si D'Angelo Tadi enak banget menurut gue Dan men juga gak ada yang bisa jaga Hari ini Nobody can Guard him Dan men juga Susah dengan 30 poin Dan dia terakhir juga Ngedung ya Yang beneran gak ada yang jaga Jadi lewatinnya Defense Clippers Kayak gitu sih Tapi kredit juga Untuk fansnya Timberwolf Yang menurut gue Menjadi Six Man Wah gila sih Atmosfernya sih Kalo lu liat tadi Luar biasa Banget sih Itu juga Lu kok jadi pemain Clippers Juga apa sih Agak-agak gemeter juga sih Lawan fansnya Kayak begitu Ya tapi Dengan Ini Clippers Masih ada kesempatan sih Untuk dapetin seat 8 Kita tinggal nunggu Ntar siapa yang menang Antara Spurs Dan juga Pelicans But once again Congratulations dong Untuk Timberwolf Hari ini Banyak banget Yang belain Timberwolf juga Kayaknya mereka sudah bisa Mengamankan seat number 7 Mereka akan bertemu dengan Memphis Grizzlies Itu akan seru sih Gue gak kebanyan sih Patrick Beverly Lawan Jamoran 7 game Lalu abis itu Akan bacotan Sama Dylan Brooks Oh my god I think that's gonna be fun I think that's gonna be fun Hopefully si Si Timberwolf bisa ngelawan nantinya Lawan Memphis Grizzlies Oke Berikutnya Kyrie Irving Walaupun puasa Tetep on fire Hari ini Dia berhasil membawa Brooklyn Nets Menang atas Cavaliers Ini 115-108 Dia call it who Dia manggilnya kayak Ramadhan Kai Kalau gak salah sebutannya Dimana tadi dia sempet 11 Tembakan pertamanya Masuk semua guys Dan itu tembakannya susah-susah Cuma ada satu doang Kayak yang layup Tapi yang lainnya Tembakannya bener Tough jump shot semua Top scorer 34 poin KD also had a solid game Dengan 25 poin Ditambah Bruce Brown Yang hampir triple-double 18 poin 9 ribon Dan juga 8 asis Dengan kemenangan ini Mereka secured their 7 seat And of course Mereka akan bertemu dengan Boston Celtics Oh my god Itu bisa-bisa Adalah the best Match up On the first round sih Kayaknya akan 7 game sih At least 6 But I'm hoping Gonna go to 7 Itu soalnya Dua-duanya bener-bener Menurut gue Sama-sama kuat sih Dua-duanya punya Kesempatan menang juga Tapi gue Hari ini jujur Gue gak gitu Gak gitu Impress sama Si Brooklyn Nets Kecuali Kecuali Bagaimana KD sama Kyrie Distributed the ball Itu menurut gue Itu dong Yang nilai plusnya Nets hari ini Karena menurut gue Gila Dengan si KD Dan Kyrie Combined for 23 Assists Itu berarti Dia They look for Their teammates Mereka gak main Sendiri aja Which is really good Walaupun Sat Curry 0 point Gue gak ngerti Gimana caranya Sat Curry bisa 0 point Tapi yang pasti Ya untungnya Tadi si Nets Unggul 40-20 duluan sih Karena setelah itu 3 quarter line-nya Dibenangkan sama Cavaliers Menurut gue Tapi Awal-awal Awal-awal Defense-nya bagus Tapi setelah itu Gue udah Bisa dibaca Sama si Cavaliers Cavaliers udah mulai Bisa Terobos-terobos Tapi Yang jadi main concern Gue Untuk si Brooklyn Ini Of course Si Ben Simmons Yang gak main-main Kita gak tau Ben Simmons akan main Untuk tidak Karena di first round Tapi main concern gue Adalah menitnya Menitnya KD Kyrie Dan juga Bruce Brown Mereka semua main At least 40 menit Nah ini gue gak tau nih Apakah sustainable Atau Which is sustainable Bahasanya Bali United Sama bahasanya SM Tapi menurut gue Gue gak tau Apakah mereka bisa Sustainable Atau enggak Karena gue takutnya Mereka kecapein Si Callman-nya Setiap game At least 40 menit 40 menit Is a long time On the court Itu perlu Fisik yang bagus banget Apalagi Kyrie Lagi puasa Cuma walaupun Kata Kyrie Kyrie bilang Gak gitu ngaruh banget Sebenernya Dia gak mikirin itu Dan Kyrie kayaknya Tadi lagi Feeling himself banget Kalo lu liat di Instagram Main Nets Di locker room Joget-joget Dan gue gak pernah liat Kyrie kayak gitu sih Itu pertama kali gue Jadi gue udah Enjoying his time Sekarang ini Ya Si Steve Nash Kalo ngamang Si Ben Simmons Gak bisa balik Man He has to Think of something Tadi emang gue tau sih Goreng Dragis Manny gak banyak Lalu si Patty Mills Gue cuma 6 poin Set 0 poin But Dia gotta figure it out Men Kayi dia sama Kyrie Si jebol juga sih Menurut gue Komain 40 menit 40 menit terus sih Kalo Bruce Brown Maybe dia Energinya lebih Dikit kali ya Karena dia energizer Bunny menurut gue sih Tapi Shout out tuh Untuk Nick Claxton Nick Claxton yang akan menjadi Restricted free agent Man He's taking advantage Man Of this opportunity 13 poin 9 rebound Dan juga 5 block shot Tapi of course Kita gak bisa lupa Dengan team Cavaliers Yang masih muda ini Menurut gue Mereka meninggalkan Semuanya Tadi di lapangan They gave their all Memberikan perlawanan Yang sengit Mereka tadi sempet Hampir ngejar Gue nganggap Sempet beda 6 atau 4 poin Gitu tadi Di kuater keempat So I had a chance To win Actually That is Garland Man This guy 22 22 years old Jago banget Gak ada obat 34 poin Hari ini He led the way Evan Mobley Juga solid 19 poin 7 ribuan Memang sih Kalo ada Jared Allen Atau ada Colin Sexton Mungkin bisa sedikit Berbeda hasilnya Tapi kalo lo bisa liat Kayak gini aja Kayaknya Masa depan Dari team Cavaliers Ini sih Cerah banget sih Gue yakin Mereka akan jago Ntar kedepannya Pasti bisa kayak Sit 4 Sit 3 Di Eastern Conference Tapi emang ada Satu kekurangannya Tim ini Yaitu shooting Menurut gue Darius Garland Ataupun juga Evan Mobley Kalo udah di dalam Mau kick out Kadang-kadang bingung Mau kasih apa Okoro gak bisa Nembak Si LeVar Stevens I think LeVar Stevens His name Itu juga B aja sih Lagi Kevin Love I think the second best Shooter setelah Darius Garland Adalah Kevin Love sih And then Mungkin Chedy Osmond Satu lagi siapa Oh Carys Levert Carys Levert Gak tau ini Nembaknya hancur sih Jadi I think Kelemahan Tim Cavaliers ini Adalah shooting sih Tapi meh Mereka gue rasa sih Bisa lolos sih Nanti ketemu Lawan yang Menang antara Atlanta Hawks Dan juga Charlotte Hornets I think I think they got a good chance Apalagi nanti mereka akan Main di homie mereka So Cavaliers fans Just be patient I think they will get a chance I think this gonna be good game Kalo ketemu Atlanta Hawks I think that's gonna be fun To watch But once again Tadi game-nya gue rasa seru sih Yang Nets lawan Cavaliers Walaupun sepet tipis Intensity-nya kurang Menurut gue Lebih seru Intensity-nya Clippers Lawan Tim Roof Tapi pasti Karena kita menele ke prediksi Hari ini gue nge-jinx tim sendiri Of course Gue salah Mereka gue milik Clippers Besok ada 2 game Of course Ada Atlanta lawan Hornets Dan juga ada Pelicans Lawan Spurs Jadi gue akan memilih Besok Atlanta Minus 5 lawan Hornets Mereka main di home Seperti gue bilang Mereka main di home itu Menang 19 kali Dari 22 pertanyaan Tahirnya mereka So I think they should win Pretty comfortable Besok lawan si Hornets I don't think Hornets gonna be Gak akan Kayaknya akan kayak Kayak mulus gitu sih Nasib ya Kayak besok menurut gue sih Jadi Good luck everybody Semoga besok Hawks menang ya Top Styles KD hari ini Memperkenalkan KD 15 Ini vibesnya kayak KD 3 ya Menurut gue Tapi gue suka sih Desainnya simple Tapi keren sih Jadi itu aja sih Gue pengen share Untuk Top Style hari ini Top Place Gue skip dulu Hari ini gak terlalu banyak Top Place Player of the Day Gotta give it to Ramadhan Kai Dengan 34 poin 12 dari 15 Tembakannya 12 assist He was just simply Amazing Menurut gue sih So that is why He is our Player of the Day Timeout geng Kita sudah ada di akhir Timeout hari ini Thank you so much guys For tuning in today Thank you so much Bila meluangkan waktunya Untuk nonton Timeout hari ini Really appreciate everybody Besok kita liat Game-nya seru gak ya Kalau game-nya seru Kita bikin Timeout lagi sih Besok sih ya Oke Timeout geng Thank you so much for watching Jangan buat untuk like Jangan buat untuk komen And I will see you guys again Soon Peace out Top 10 Blink Me Me See me Back Me Floyd grandma Me